Tahu gak sih, di dunia yang semakin modern ini, bikin kita mau beli barang apa aja jadi gampang. Emang sih gampang, tapi saking gampangnya, orang-orang jadi makin gak sabaran sama barang yang dia beli. Pengennya cepet sampai ke rumah terus. Karena itu, tren belanja online berkembang dengan pesat. Beli barang apapun untuk kebutuhan apapun, udah gak perlu lagi buang-buang tenaga pergi ke toko atau pusat perbelanjaan dan terjebak antri di kasir. Dengan satu aplikasi, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Bukan mainnya lagi, tren belanja online semakin berkembang dengan inovasi teknologi yang masif dari pengembang teknologi di dunia. Berkembangnya internet menuju web 3.0 jelas berpengaruh besar terhadap teknologi VR. VR atau virtual reality, yang awalnya hanya sebagai alat untuk berinteraksi dengan dunia virtual secara nyata, kini semakin berkembang. Tidak hanya untuk dunia game saja, tapi juga untuk marketplace. Baru-baru ini, udah mulai banyak nih brand-brand besar yang menggunakan virtual reality untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih sempurna. Sebut aja IKEA, Alibaba.com, Nike, Audi, bahkan produk kecantikan seperti L'Oreal. Ini jadi penemuan yang menarik dan membuat belanja online jadi nggak ngebosenin. Konsep mall virtual di VR nggak cuma ngasih pengalaman baru aja loh, tapi juga bikin kita jadi lebih gampang buat ngambil keputusan buat beli barang ini atau nggak. Contohnya, misalkan kamu mau beli baju. Dengan marketplace biasa, kamu mungkin akan kesusahan untuk nyesuaiin ukuran baju yang sama badan kamu, karena informasi yang diberikan cuma berdasarkan gambar dan tulisan. Tapi lewat teknologi VR, kamu bakalan lebih gampang buat nentuin ukuran, karena bajunya bisa langsung diukur dengan badan kamu secara virtual dengan teknologi pemetaan tubuh. Begitupun juga dengan furniture. IKEA dengan teknologi VR-nya membuat para pelanggannya jadi lebih mudah untuk menentukan furniture apa yang cocok untuk rumahnya. Dengan membuat sebuah showroom virtual yang menampilkan barang-barang mereka yang bisa diatur sedemikian rupa. Belanja lewat VR bakalan seru banget di masa depan. Coba deh, kamu bayangin. Kamu pergi ke mall sama teman kamu tanpa harus kemana-mana, tapi tetap ketemu dan berinteraksi kayak lagi ketemuan di dunia nyata. Ini jadi pengalaman yang bukan main di masa depan. Tapi tetap ingat, kalau belanja dikontrol ya. Biar akhir bulan gak makan mie instan.